Hiya Biner, masih bersama kita di Radionet Show, masih bersama 2 awas yang gaul, kece, oke, yang menarik ini, Andre dan Nadia, kenapa aku jadi begini, kok jadi aneh gitu ya, tadi kita udah bahas apa aja Nilet, tadi kita udah ngintip, tentang apa aja yang harus ada di lemari, terus gimana caranya mengatur lemari, habis itu kita ada Sience ya, gimana cara kalian move on, terus tadi kita ada nostalgia dari, sempet kalau kamu banget tadi kita ya, Andre ya? terus tadi kita ada nostalgia dari Destiny's Child ya, terus dan tidak lupa Tamperex yang tadi udah request, udah diputarin tuh, ada update juga, Follot Boy, jangan lupa nonton, dan juga Coca-Cola Brazil 2013 ya, wah, ga ada tanda-tanda, pas apa ga tau ya, pas apa-apa? ini segmennya ditunggu-tunggu banget biners yaitu guest of the week hai apa kabar halo 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 apa kabar kita kenalin diri dulu eh kita kenalin diri Astoria kita lihat Astoria Wina wuuhh tepuk tangan dong ada Astoria di sini perkenalkan diri dulu masing-masing Astoria disini saya ada Andre ada Gima Naya main apa nih namanya ada Giri main bus Andre juga nama Fokansyah iya Andre kita mungkin berbeda muka gak sama ya cuma nama doang sama tenang kayaknya ada keturunan yang mirip oke lanjut-lanjut ya lagi sibuk apa nih Astoria masih sibuk promo masih sibuk juga kita lagi mau jalan tinggal tiga tinggal kita dan kita ada kejutan nih untuk para Astoria Astoria nama fansnya Astoria apa namanya Astoria titres dari mana itu nama Astoria Astoria dari makanan itu kah iya gimana atau apakah jadi Astoria namanya kan asalnya Astoria jadi itu asalnya sih dari bahasa latin ya bahasa latin yang artinya itu sebuah sejarah yang mempunyai dampak di masa yang akan datang oh wih deh filosofi yang melatar belakangnya beras iya 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 sejarah yang akan apa tadi mempunyai dampak di masa depan mempunyai dampak di masa depan iya gila top banget top banget makanya kalo misalnya mau buat band cari dulu yang namanya biar terliatannya itu berat gitu oke terus yang menginfluence kalian sebenernya siapa orangkah atau band-band yang menginfluence kalian itu ada gak? dalam bermusik pastinya pasti ada kalo dari dalam ya dari dalam kita suka Goose Plus hmm itu jadwal abis kalo kalo yang lebih muda anaknya apa gak? Dewa Dewa 19 ya padi suka Beethoven musa Beethoven kayak pencintanya tuh alur-alur musik gago 60, 60, 70, 70 gitu ya walaupun kita era Justin Bieber ya kita oh umurnya maksudnya? terus abis itu gue mau nanya deh kalo misalkan kalian ini sebelumnya pernah punya pengalaman menarik dalam manggung gitu-gitu ada gak sebelumnya? pengalaman unik misalkan ada yang mic-nya mati kek atau penontonnya cubit-cubit setelah turun panggung kek ada ada yang punya pengalaman menarik gak? ada apa? boleh diceritain gak? ya hmm waktu lumayan nantinya nombak ya wah gila gila jadi akhirnya jadi akhirnya gimana? jadi pake ampli cadangan yang entah dari mana itu wah ampli cadangan kualitas rumahan oh yang penting the show must go on lah ya pokoknya terus gue mau nanya deh gue penasaran sebenernya genre musik yang diambil dari Australia ini apa sih? maksudnya yang digeluti berat beluti berarti gitu ya? itu peluk eh eh pokoknya pokoknya gue jadi bingung sendiri genre musiknya apa sih sebenernya? genre-nya sih kita benang merah dari kita berempat itu di pop rock sih oh pop rock terus pernah kepikiran untuk keluar dari alternatif genre pop rock itu gak? dangdut kah? ada unsur dangdut kah? mungkin nanti di album 2 mungkin ya? kita mau coba explore ya? jadi influence ya? jadi jadi salah satu influence bermusik aja ya? pengennya sih dari tradisional daerah ya? daerah Indonesia intinya sih yang keluar dari apa yang keluar dari hati kita mainin wih berat kayaknya personil Astoria itu tetap berinovasi iya sastrawan semua nah ini dosen saya dosen BINUS sebenernya oh ini enggak gak alumnus alumni kita lulus maksudnya hahaha oke mungkin BINER semua di rumah udah penasaran nih Astoria pernah bilangnya kayak apa langsung aja kita saksikan Astoria Astoria ada 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 yang ada yang This is where I was born Upon a hill across the blue lake That's where I had my first heartbreak I still remember how we all changed My father said Don't you worry, don't you worry child See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now There was a time I met a girl of a different kind We ruled the world I thought I'd never lose the other side We were so young I think of a now and day Still I hear the songs Reminding me of a fail Upon a hill across the blue lake That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed My father said Don't you worry, don't you worry child See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry child See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry child Don't you worry, don't you worry child See heaven's got a plan for you Terima kasih telah menonton Terima kasih Lagu berikutnya Kita coba bawain single crew dari Astoria Ini adalah segala luka Enjoy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai kini Aku tak akan mengerti Aku tak bisa Terusindari Beri yang telah menyiksa hati Tak usah kau terus menghampiri Rasa ini Tak akan kembali Jangan lagi kau terus tangisi Semua tak pernah kau mengerti Kini ku sadari Saatnya kau pergi Air matamu takkan mengubahku Sekala luka ku takkan terobati Tak ada lagi cinta yang kau cari Sudah tinggalkan aku dalam sedih Tak akan ku sesali Semua yang ku akhiri Tak akan ku tangisi Semua yang telah terjadi Terima kasih Air matamu takkan mengubahku Sekala luka Air matamu takkan mengubahku Sekala luka ku takkan terobati Tak ada lagi cinta yang kau cari Sudah tinggalkan aku dalam sedih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau misalnya Band Astoria ini memiliki pengalaman Masa lalu yang Sakit pedih Kata-katanya itu bener-bener Buat orang galau itu Mendingan bunuh diri Oh lagi galau? Andre lagi galau? Engga sih Mungkin curhatan kita bisa jadi single keempat Oke Waduh Oke Sekarang Kalau misalnya tadi kan gue bilang Lagu-lagu kalian itu dalam-dalam banget Sebenarnya siapa sih yang menginspirasi atau Siapa yang ciptain lagunya deh? Kalau ciptain lagu Alhamdulillah Astoria itu Kita semua bisa pada ciptain lagu sekolah Kalau kebanyakan nulis cerita, liriknya Memang saya Dari apapun sih Apa-apa aja Memang pribadi Cerita teman mungkin Dari film juga Ada juga saya nonton film Terus kayaknya oke nih buat jadiin Sebenarnya dia gak pernah bilang inspirasinya dari mana Dia cuma bilang dari teman saya Padahal siapa tau pengalaman pribadi Temannya yang mana Temannya yang mana Teman yang mana tuh ya Oke Nat Temannya apa Nat? Gue mau nanya, ini deh apa namanya Astoria kan punya fans nih Itu artif fans tuh apa sih? Artif fans buat Astoria sendiri Astorian Jawabannya yang dalam Ya harus puitis ya Artif fans itu ibaratnya kalau Astoria dan Astoria Misalkan Astoria itu suatu negara Astorian itu penduduknya Jadi Negara gak ada penduduknya gak bisa jadi negara juga Itu pun juga kebalik Berat sekarang menjuris ke sosiologi BPKN Oke terus gue mau nanya deh Kalau misalkan kalian sendiri ini Harapan kedepannya buat Astoria sendiri apa sih? Dari satu-satu deh Biar agak panjangan dikit gitu harapan Coba yang belakang dulu Harapan pertama pasti Karena kita ada di satu label yang Buat kita Cukup punya nama di Indonesia Jadi kita berharap Single ketiga ini bisa Bawa kita lebih maju lagi Amin 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 Kamu mendapatkan satu voucher dari BNR Restorante dan juga Satu tiket nonton pertunjukan salihara Iya bener banget Selamat ya Sekarang kita mau nunjukin kuis hari ini nih Hari ini soalnya apa ini? Tereng Pertanyaannya? Pertanyaannya? Coba Andre Andre manggil Andre ya? Ntar gue ikut aja Kuis Radio Net Show Berapakah jumlah personil Destiny's Child? Gampang banget Gampang banget Yang paling terakhir ya Yang tadi di segmen nostalgia kita udah kasih tau ya Pastinya gampang banget tinggal Caranya gimana Nat? Caranya ketik mention ke atradionetshow Terus tulis nama lengkap kalian Spasi jawabannya Spasi hashtag quizradionetshow Coba kita ulang lagi ya Apa quiznya? Eh kok soalnya sih pertanyaannya? Soalnya kayak ujian Ada di bawah sini Berapa jumlah personil Destiny's Child? Caranya gampang banget tinggal mention ke atradionetshow Dan dengan nama Format nama lengkap Spasi jawaban Spasi quiz Hashtag quizradionetshow Jangan lupa catumin jawabannya Benar Nanti bingung dong Kita gak tahu siapa yang menang Kita boleh ikutan gak? Boleh Boleh Kita boleh jawab disini gak? Kita jawab sekarang aja Gampang Oke lanjut lanjut Astora Eh Astora Buat fans Astoria nih Atau Binar semua diri Punya Youtube, Facebook, Twitter Biar semua Binar dan Astorian Lebih tahu lagi tentang Astoria Ada Mungkin bisa langsung ke Twitter kita Dibawah ini At Astoria Underscore Band At Astoria Underscore Band Dan ada nama-nama personalnya dibawahnya juga Di follow jangan lupa ya Binar Di follow ya Di follow ya Di Youtube ya Jangan lupa di subscribe Astoria Band Di Youtube juga di Astoria Band Dan di Facebooknya Astoria.band Kita juga akan punya website Udah lagi sedang Coming soon ya On progress Mudah-mudahan akhir bulan ini lah Amin 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 Websitenya langsung di Maksudnya langsung banyak yang Liat ya Liat Banyak yang aktif dalam situ juga Bener banget Abis nih mau bawain lagu apa nih? Dari Astoria Abis ini kita mau bawain Lagu baru dari kita Judulnya Hancur Oh Tuh kan Bener kan? Apa gue bilang kan? Ternyata gue dalam pasti Abis tuh satu lagi lagi Tapi kalo Hancur itu sebenernya Lebih ke apa ya Lebih ke lingkungan sih Oh Jadi hancur itu Inspirasi antara lingkungan hidup dengan Lingkungan hidup atau Lingkungan Suasana hati? Enggak jadi kalo misalkan Kita lihat di sekitar kita ya Kan banyak Pohon yang tandu segala macem Akhirnya jadi bencana segala macem Dan akhirnya Timbul ide akhirnya lagu Hancur ini Kita balik dari sudut pandang Si alamnya ini Oh gitu Jadi kalo misalkan Tidak ada manusia Alam itu pasti akan hancur Terus satu lagu lagi apa nih? Yang terakhir Lagu terakhir Lagu terakhir Mau tau aja ya Kasih ya dong Kepo banget Kepo banget Lagu Miners tau dong Lagu terakhir dari Dari negeri seberang Coldplay Coatplay Wow Everything Yaudah Langsung aja nih Kita lihat tengah Tapi tunggu dulu Tapi ya tapi tunggu dulu Kita mau berterimakasih dulu Pertama buat Kru yang bertugas Kru yang bertugas Ya kru yang bertugas Untuk Biners yang udah nonton Dari awal Radio Neco sampe akhir Buat makeup kita Ninat Dari Purbasari Wardrobe kita dari Sularnas Dan tentunya Beneristorante Ya Beneristorante Dan pastinya Guest of the week kita Astoria Terimakasih Tetap saksikan Radio Neco Di hari dan jam yang sama Bersama gue Andre dan Gue Nadia Sampai jumpa minggu depan Inilah dia Astoria Hidupku tak berarti Sendiriku Sendiriku Jiwaku Ku telah menangis Telah menjerit sepi Berharap engkau kembali Ketika tak bersamamu Ketika kau telah berlalu Ku hancur Hancur tanpamu Ku 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 Tama 구 Ku Ku Tanpa dirimu Cintamu tak terganti Hati mencerit sepi Berharap engkau kembali Ketika tak bersamamu Ketika kau tak berlalu Ku hancur, hancur tanpamu Ku ingin kau menungguku Dan tetaplah bersamaku Ku hancur, hancur tanpamu Ketika tak bersamamu Ku ingin kau menungguku Ketika tak bersamamu Ketika kau telah berlalu Ku hancur, hancur tanpamu Ketika tak bersamamu Ketika kau tak berlalu Ketika kau telah berlalu Ketika kau telah berlalu Ku hancur, hancur tanpamu Ku hancur tanpamu Ku inginkau menunggu ku Tetaplah bersamaku Ku hancur, ku hancur tanpamu Ku hancur, hancur tanpamu Lega terakhir dari Astoria sampai jumpa lagi This one is... Every tea drop is a waterfall I turn the music up I got my records on I shut the world outside Until the lights come on Maybe the streets are light Maybe the trees are gone I feel my heart stop beating To my favorite song And all the kids they dance All the kids all die Till Monday morning Feels another light I turn the music up I'm on the roll this time And heaven is inside I cut my records on Fall underneath the world Sing a river song Don't wanna see another generation drop I'd rather be a coma Than a fulsome Maybe I'm in the black Maybe I'm on my knees Maybe I'm in the gap Between the two trapezes But my heart is beating But my heart is beating My pulse is done Cause he draws in my heart As we saw What is flying I swear you Am it blinking in two To tell me it's alright As we saw 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 Terima kasih.